Intro Selamat malam pemirsa, kasus prostitusi kembali mencuat setelah kemarin sempat kejadian beberapa hari yang lalu ada seorang anak yang masih berusia 13 tahun menjadi korban ruda paksa sejumlah anak-anak yang masih di bawah umur, sangat disayangkan ternyata di dekat lokasi hutan kota di kawasan Cilinci, Jakarta Utara tersebut ada tempat prostitusi yang mana saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Amateriza Patria meminta bahwa seluruh tempat prostitusi di Ibu Kota harus dihentikan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan ya tapi kemudian kita akan melihat apakah ini kemudian hanya menjadi PP Son Kosong Semata atau kemudian juga diimplementasikan dengan baik pertanyaan berikutnya kemudian apakah kemudian penutupan dari sejumlah aktivitas prostitusi ini bisa kemudian memberhanguskan berbagai tindakan prostitusi kita akan bahas dalam catatan demokrasi dengan sejumlah darah sumber kami menyambung juga dengan tema kita pada malam hari jadi kalau kita lihat tadi Andro juga sempat sampaikan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat merintahkan akan melakukan penutupan sejumlah tempat prostitusi salah satunya juga yang berada di wilayah Cilincing dan memang kalau kita lihat kemarin ini sempat adanya penertipan ya lokasi prostitusi di kawasan Cilincing kita lihat berikut ini kita lihat ini dalam tiga blok ya tiga blok selebihnya itu pemukiman tetapi pemukimannya pun bertumpuk di atasnya tempat tinggal di bawahnya tempat usaha nah itu yang ada di tempat ini kita bisa lihat sendiri kondisinya tapi memang area ini menjadi tidak sehat karena disini juga banyak anak-anak warga sebahagian itu warga berumah tangga dan memiliki putra-putri akhirnya mereka melihat hal-hal yang tidak pantas mereka lihat di usianya nah ini yang kita khawatirkan kalau terus dibiarkan maka anak-anaknya akan tumbuh dengan kondisi mental yang kurang tepat untuk masa depan maka kira-kira malam ini pun kita lakukan tahap pertama akan ada kelanjutan terus kita akan lakukan dan mungkin dalam waktu tidak lama kita akan lakukan operasi yang lebih besar mungkin terkait dengan tempatnya bila memang nanti tetap mereka melakukan pelanggaran mungkin kita akan lakukan penertiba terhadap bangunan yang digunakan tempat usaha tanpa izin bangunan yang digunakan tempat usaha tanpa izin untuk rumah tinggal gak ada masalah tapi yang dijadikan tempat usaha tanpa izin ini yang akan kita lakukan tindakan-tindakan penertiba langsung bertindak ya dari kasat pol PP DKI tapi kami sangat berharap bahwa dari Pemprov DKI Jakarta juga proaktif tidak menunggu kasusnya viral terlebih dahulu kemudian turun ke bawah tadi kan yang membahayakan bukan hanya efek secara psikologi sosialnya tapi juga anak-anak di sana masih banyak di permukiman tersebut nah itu yang dikhawatirkan maka dari itu kalau kita ketahui bersama kemarin juga sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI IJKR Tariza Patria menyampaikan bahwa jika ada kemudian meresahkan warga sejumlah aktivitas prostitusi laporkan kepada kami dan akan kami bubarkan ini kita dengarkan terlebih dahulu perjataan ya tentu kita tentu tidak memperkenankan ya adanya prostitusi di Jakarta di bumi Indonesia maka kita saja apalagi terkait dengan anak-anak kita yang masih remaja kita harus jaga dari perbuatan yang tidak diperkenankan silakan masyarakat, warga, teman-teman luar tawan media sampaikan kepada kami apapun kita mengetahui ada tempat-tempat di Jakarta dan kami duduk semua sampaikan saja kita akan terus ya langsung saja kalau begitu kita diskusikan hal ini sudah hadir sejumlah darah sumber di beja catatan demokrasi langsung kita sapa saja sudah hadir di beja catatan demokrasi ada Bang Syarif anggota DPRDKI Jakarta Assalamualaikum Selamat malam Bang dan juga sudah ada Kia Haji Holinafis Ketua MUI Assalamualaikum Pak Yai dan Bang Ahmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Putih Assalamualaikum Waalaikumsalam kami juga menghadirkan Kepala Divisi Advokas LBHGP Ansor Bapak Dendi Zuhair Ilvin Assalamualaikum Pak Dendi Waalaikumsalam kita bisa sekalian cek audio Pak Dendi cek ombak juga ini Pak tes wah suaranya sudah lantang Pak terdengar kemudian ada Ibu Yayang Cenur Seniman luar biasa Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Bu Yayang sehat Ibu sangat sehat ada juga pegiat media sosial Mas Rudy S. Kamri yang terus pokal di Jagat Maya Mas Rudy kalau Anda melihat fenomena prostitusi ini ketika Wagup mengatakan kami akan menutup seluruh tempat prostitusi di Ibu Kota menurut Anda apakah ini pepesan kosong semata atau akan ada realisasinya tindak lanjutnya? yang pertama saya tidak tahu apakah ini akan menjadi realisasi karena menurut saya kalau kita melihat bahwa ini kalau kita judulnya ini karya terakhir Pak Anies ini kan sebenarnya sudah merupakan janji kampanye dari beliau waktu itu nah pertanyaan saya kenapa akhir-akhir ini saja dimunculkan itu kenapa enggak setahun dua tahun lalu dibereskan semua pada prinsipnya saya juga tidak sependapat dengan adanya lokalisasi atau prostitusi memang jujur saya tidak tahu masih adakah lokalisasi prostitusi di Jakarta ini dulu pernah ada yang namanya keramatungga ada juga komplek buker atau apalah di jantung sekarang saya enggak tahu masih ada atau tidak tapi kalau pun ada ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan Mas Andro sama Pak Maria yang pertama adalah karena ini dilakukan pada injury time kepemimpinan Pak Ani sama Pak Risa di Jakarta jangan salahkan kalau ada nuansa politis dalam langkah beliau yang kali ini jadi ada pasti ada persepsi masyarakat seperti itu meskipun ini sudah janji sejak awal kampanye ya itu kan sudah dari tahun Januari tahun 2017 saya sudah membaca berita itu nah yang kedua ini karena injury time saya ingat pada saat Ibu Risma waktu itu menutup prosesi doli di Surabaya membutuhkan waktu empat tahun dalam mempersiapkan sosialisasi ke masyarakat ke PSK ke segala stakeholder yang ada itu pun ternyata tidak berhasil 100% nah kalau ini hanya ditutup saja tidak ada penyelesaian atau jalan keluar yang komprehensif itu akan memindahkan masalah saja jadi jangan salahkan nanti kalau hanya ditutup itu mereka akan bergerak ke masyarakat masyarakat ke rumah kos-kosan liar tak terkendali itu yang terjadi jadi saya menuntut adanya penyelesaian yang komprehensif dari Pemda jangan hanya ditutup dan itu akan menjadi beban bagi gubernur selanjutnya penyelesaian yang Anda maksud seperti apa Bang Rudi? yang seperti di di Burisma waktu itu mereka para PSK ini diajari dulu dilatih dulu kemudian disiapkan mentalnya dulu disalurkan ke segala terampilan dan kemudian ini kan bukan hanya PSK-nya ada juga mungkin anak-anaknya disiapkan dulu sekolahnya di mana sebagai catatan Mas Andri Mbak Maria kasus penutupan doli itu ternyata tidak 100% sukses bahkan 50% saya belum yakin yang terjadi pemindahan PSK dari doli ex-doli ke berbagai kota atau pulau-pulau di luar Jawa ini yang harus kita kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara parsial hanya Jakarta selesai bisa juga dia pindah ke Tangerang pindah ke Depok ke daerah-daerah penyanggai yang lain artinya saya menyarankan kalau itu benar harus ada penyelesaian komprehensif jangan terburu-buru karena ini menyangkut masalah warga negara Indonesia Anda melihat ini terburu-buru sekarang kok baru hari baru berapa minggu terakhir ini saya melihat itu dimunculkan kembali atau mungkin karena kasus kemarin ada anak umur 13 tahun itu pemicunya saya tidak tahu tapi yang jelas yang saya tahu ini sudah dijanjikan di awal dan itu belum diselesaikan dan itu yang ingin saya ingin saya sampai Pak Syarif harus komentarin apakah ada muatan politis di balik kenapa di ujung akhir jabatan tiba-tiba menertibkan prostitusi di DKI Jakarta ya menurut saya tidak ya kalau sekedar janji saya lihat di 23 kerja janji itu tidak ada berarti apa yang disampaikan Anies waktu itu pada Januari tahun 2017 ada rekam jejaknya Pak berarti itu hanya omong kosong tidak saya dulu katakan janji dulu ya 23 kerja janji tidak ada tetapi kemudian harus dicatat kampanye disampaikan loh Pak beda Pak beda beda kampanye yang terdokumentasi yang menjadi program masyarakat yang dilihat dengan yang dengan yang berhadap-hadapan bukan hanya pada jadi dengan DPRD tapi masyarakatnya melihat itu kalau kalau soal memberantas prostitusi itu tidak janji kewajiban oke iya oke pertanyaan saya satu kenapa dilakukan pada akhir sesi tinggal hanya hitungan hari ya berapa hari lagi Pak saya tanya berapa hari lagi kita mundur ke belakang tunggu dulu coba tanya saya berapa hari lagi pemerintahan Pak Anies selesai gak ada 20 hari gak ada 20 hari gak ada sekarang belum tuntas modi munculkan sekarang jadi jangan salahkan kalau ada persepsi publik bahwa ini ada aroma politis apalagi menyangkut dengan menurut saya ada yang lebih yang lebih dahsyat lagi soal ini sebetulnya kita masih ingat soal Alexis kalau yang ini itu menurut saya reaktif aja mas Budi reaktif trigger-nya tadi di tempat di Rawamalang Cilincing itu ada pemeriksaan kemudian ada statement dari Pak Wakil Kibunur akan menutup semua kalau soal prostitusi kewajiban gak perlu janji di dalam ketentuan undang-undang Pemda itu mengatakan kewajiban Pemda adalah menjalankan peraturan dan ketentuan peraturannya prostitusi mutlak kalau itu kewajiban Pemda kenapa harus dilakukan tidak dari 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu kenapa dilakukan pada injury time itu pertanyaan saya menurut saya tidak injury time tidak kan kurang berapa hitungan hari Pak bagaimana tidak injury time gak ada kaitan dengan itu saya katakan tadi jadi ini persepsi Bapak tapi persepsi masyarakat ada kaitannya ke sana ya boleh saja kalau persepsi boleh tapi ada progres Pak Sarif sebenarnya penertiban prostitusi di DKI Jakarta ada progres tidak selama Pak Anies Menjabat catatan saya catatan saya catatan saya terkait dengan penegakan perda ini kan beda Pak Budi Pemda itu instrumennya adalah perda ketertiban umum bukan prostitusinya jangan salah baca juga kalau dikatakan progres adalah mengukurnya dari penegakan perda tentang ketertiban umum jadi pada waktu misalnya tadi Satpol menetangi tempat prostitusi itu bukan bentuk prostitusi menurut saya ini mengganggu ketertiban umum kalau prostitusi itu kerjaan polisi Pak Budi bukan pekerjaan Pemda jangan salah baca Pemda itu hanya menegakkan perda tentang ketertiban umum ketika misalnya ada mucikari atau apa itu dibuangnya ke panti sosial nggak ditangkap nggak dihukum dia ditaruh ke panti sosial beda dengan yang dalam konteks prostitusi yang besar Pak Sarif ini kan statement dikeluarkan oleh wakil gubernur akan menutup semua prostitusi saya akan berhalif tidak mau politik saya mau tanya apakah roadmap penyelesaian menutupan ini sudah komprehensif atau belum Bapak sebagai DPRD pasti sudah tahu sejauh mana apakah ada rencana penyaluran pendidikan skill dari para PSK itu bagaimana saya ingin tahu karena rakyat perlu tahu sepengetahuan saya Pak waktu ini kita ada jurisprudensinya waktu di Surabaya Bu Risma melakukan sosialisasi ke masyarakat ke media ke beberapa stakeholder apakah ini sudah dilakukan ini yang saya katakan meskipun secara volume tidak sebesar di Surabaya silahkan sekali lagi tadi saya mulai dari latar belakang pemda untuk mengurusi itu prostitusi kan tanya roadmap tidak ada Pak karena pemda itu keteriban umum prostitusi bagian polisi yang tindakan prostitusi aktifitas dari prostitusi itu kemudian tidak ada yang dilanggar kalau kita melihat ada kan tadi ketika ada laporan maka Pak baca dengan cermat pernyataan Pak Wagup itu mengatakan kalau ada laporan kita tindak tidak prostitusi ya bukan jadi hanya penegakan ketibaan umum beda Pak Budi karena kalau ditanya roadmap tidak ada kalaupun ada roadmap dikatakan bukan konteksnya penindakan ya tetapi pembinaan ada panti-panti sosial yang setiap minggu itu lakukan pembinaan Pak Arief mohon maaf Pak Sarief di Jakarta ini masih adakah lokalisasi prostitusi kalau dikatakan resmi tidak ada sudah tidak ada tidak ada langsung berantas yang mana sekarang justru yang sekarang sedang sedang dirisaukan adalah prostitusi-prostitusi yang tidak diresmikan dan mengganggu ketertiban dan itu ada ada tadi kan kelihatan rawa rawa malang celincing misalnya sebelum ini misalnya kali jodoh misalnya kali jodoh kali jodoh itu kan tidak diresmikan oleh pemerintah dia dengan backingan oklum kemudian hidup bertahun-tahun kecuali keramatunggak kalau keramatunggak kan dibikin oleh gubernur di jaman Bang Ali Pak Bapak DPRD mungkin sekali sebagai rakyat Jakarta saya menanyakan ini PSK ini Pak prostitusi ini sekarang ini zaman era sekarang bukan hanya dilakukan di komplek ada juga yang online bagaimana menanggapi BPMD hal ini ya itu yang tadi saya katakan di awal tadi ya bahwa perkembangan prostitusi lebih cepat daripada yang kita duga dari yang kita duga lebih cepat jadi artinya DPRD belum mempunyai konsep oh tidak tidak ada tadi sekali lagi Pak Budi kita tempatkan prostitusi dalam konteks ini adalah mengganggu ketertiban umum kalau tidak ada laporan tidak bisa beda dengan polisi prostitusi ada dia langsung karena itu di dalam porkomenda kita tanya misalnya ada kepolisian ada kejaksaan ada gubernur ditanya dalam konteks seperti itu kalau untuk kependansi tidak ada untuk membidangi menangani prostitusi tidak ada tapi kalau mekanismenya jemput bola dan prostitusi merajalela di ibu kota tindak lanjutnya seperti apa karena efeknya bisa kemana-mana sesaat lagi ditanggap ya kita menyambung pertanyaan tadi Bang Syarif jadi artinya kalau hanya menunggu laporan tidak menjemput bola tapi kalau sudah merajalela bagaimana? ya kalau sudah merajalela harus kerjasama tidak bisa pemda sendirian melakukan itu menurut saya menurut saya ya jangan jadi jagoan neon tapi DPR-nya mendorong itu enggak? ya ya mendorong disitu kan ada perkomenda di dalamnya itu ada ada kodam jaya ada kepolisian ada kejaksaan kalau kadang juga harus hati-hati juga Mbak Maria nangkep orang bukan PSK gitu banyak 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 siapa Pak? banyak misalnya ada misalnya ada Rajia contoh ya contoh saja Rajia di di Taman Lawang gitu ya itu main tangkap-tangkap bukan PSK ditangkap bukan PSK orang lagi jualan kira-kira gitu Bunda lagi jualan ditangkap dibawa ke Panti lalu dia ngaduk ke LBH ngaduk ke sana sini salah tangkap karena itu ada porkomenda di sana ada kejaksaan ada kodam tidak cukup hanya Pemda saja yang mengandalkan pada penegakan perda kalau soal prostitusi ya agak rumi prostitusi ini harus semua lembaga semua stakeholder diribatkan karena Pemda hanya bisa menyentuh persoalan ketertibaan umumnya bukan prostitusinya jangan salah baca ini Bu Yayang apakah Anda juga melihat bahwa aktivitas prostitusi ini begitu mengganggu ketertibaan umum? enggak silahkan langsung saja boleh langsung saja langsung saja enggak saya juga bertanya-tanya bagaimana bisa terganggu ketertibaan umum apanya yang mengganggu dan ekologi yang ditekankan pada prostitusi kok perempuan mulu yang disalahin yang laki-laki yang pulang pagi bagaimana? dia satpam dia pulang pagi terus bagaimana? perempuan-perempuan juga banyak yang pulang pagi dari mana gitu mungkin dia bilyard mungkin tapi dia aman-aman mungkin dia juga perawat yang shift-shiftnya sudah selesai jadi bagaimana mendeteksi bahwa ini perempuan ini pulang pagi laki-laki pulang pagi kok enggak diapa-apain kok enggak disebut sama sekali padahal prostitusi itu ada karena laki-laki ada demand and supply kan selama laki-laki itu punya hasrat yang tidak bisa disalurkan secara legal pasti ada prostitusi dan itu pekerjaan yang sudah lama sekali dari tahun nol dari tahun belum ada almanak dari tahun Nabi Ibrahim Nabi Isa Nabi Muhammad enggak pernah terberantas jadi apa masalahnya kalau yang dibicarakan tentang membubarkan lokalisasi ya itu enggak ada kan lokalisasi lagi enggak ada semenjak dibubarkan Pramatunggak Boker Prapanca Alexis yang baru-baru yang dulu kan pejompongan enggak ada lagi lokalisasi malah bahaya sekali enggak ada lokalisasi itu karena lokalisasi itu sebetulnya untuk memonitor memonitor kesehatan keselamatan para pelacur sekarang kalau pelacur-pelacur itu online pantai pijat di jalanan itu bagaimana mengontrolnya bagaimana mengontrol ketertibaan umum enggak bisa lagi jadi saya enggak ngerti kenapa mesti membubarkan lokalisasi itu sekarang enggak ada gunanya Bu Yayang ada juga yang mengatakan jangan-jangan ini bentuk pelegalan dari prostitusi dibalut dengan lokalisasi kalau ada pihak yang mengatakan seperti itu Bu Yayang ya apa boleh buat itu realitasnya bahwa itu sebuah pekerjaan perempuan-perempuan itu kan bekerja untuk survive survive dirinya survive keluarganya dan moralnya itu adalah dia mesti menjaga kehadirannya dia kan ciptaan Tuhan ciptaan Tuhan harus berusaha untuk hidup jadi kalau dia bisanya menjadi prostitute ya sudah apa boleh buat karena dia enggak bisa yang lain enggak bisa pekerjaan yang lain dan juga tidak ada pekerjaan lain yang dia bisa lakukan bagaimana dengan kemudian diarahkan dengan berbagai keterampilan tadi bagus sekali bagus sekali itu bagus sekali tapi itu kan tidak membubarkan prostitusi karena prostitusi itu akan selalu ada dari dulu sampai sekarang sampai kapan-kapan juga ada itu kan laki-laki yang mengadakan prostitusi bukan bukan si prostitusi yang bilang eh gue dan jangan-jangan salah ya prostitute itu itu enggak mudah loh enggak gampang loh melakukan seks tanpa suka sama suka tanpa cinta susah loh itu jangan salah itu pekerjaan yang sulit sebetulnya jadi menurut Bu Yayang posisi perempuan ini apakah memang mereka dengan kesadaran mengeksploitasi karena pertimbangan tekanan hidup kebutuhan ekonomi atau ada faktor lain yang memicu mereka untuk terpaksa memilih jalan hidup ini macam-macam antara lainnya itu tidak ada pekerjaan lain dan mereka harus survive dan itu yang mereka tahu mereka bisa banyak kan unemployment jadi ya bagaimana orang mau kerja di di pabrik misalnya juga sudah penuh mau jadi pembantu rumah tangga yang sudah enggak ada enggak bisa juga jadi memang itulah jalannya Mas Sandro mungkin saya izin menambahkan dari Mbak Yayang bahwa itu yang saya katakan dari Pak Sarif bahwa harus ada langkah-langkah komprehensif roadmap bagaimana orang-orang katakanlah tidak ada lokalisasi orang-orang ini dibina di mana diarahkan kemana jangan hanya PSK ini oknumnya perempuan ini di madinakan usernya aman-aman saja saya setuju itu ditutup atau diarahkan tapi harus ada upaya komprehensif dari Pemdao untuk menyalurkan dan memersiapkan mereka untuk dunia baru yang dikatakan yang dikatakan Bu Yayang tidak mudah menjadi seorang pelacur itu enggak mudah jadi artinya semua pendekatan apapun kata tadi Pak Kolel sebelum kita ketemu sudah ngobrol bahwa dalam bentuk apapun segmen apapun enggak dibenarkan oke saya setuju tapi kita sebagai warga bangsa ini harus memersiapkan mereka jangan sampai mereka ditelantarkan hanya sekedar dibuang seolah-olah mereka bukan warga bangsa harus ada upaya komprehensif itu yang saya tuntut jadi kalau menurut saya begini kita harus bisa membedakan apa itu prostitusi apa itu lokalisasi bukan berarti satu perbuatan yaitu prostitusi yang sudah ada dari zaman dulu dan itu tidak bisa diberantas karena tidak bisa diberantas kemudian di lokalisasi itu dua persoalan yang berbeda jadi saya ingin menceritakan disini Mas Andro Mbak Maria saya ini tinggal di daerah Kramatunggak saat itu waktu saya kecil itu belum ditutup itu ditutupkan baru kemudian tahun 2000-2001 Bang Yos namanya Bang Yos betul sekali saya ingin ceritakan sedikit pengalaman waktu kami masih itu aktif waktu itu saya kecil saya ingat sekali orang tua saya bilang saya tanya ini tempat apa orang tua saya bilang ini tempat orang sakit jadi pemahaman orang-orang yang di sekitar karena by policy tidak bisa berbuat apa-apa sudah di legalkan mereka menyembunyikan ini tempat orang sakit orang sakit seperti rumah sakit persepsi saya kemudian saya masuk SMP dan saya melihat teman-teman saya di SMP karena gini kita ini tidak mendiskriminasikan antara orang yang tinggal di lokalisasi untuk bersekolah jadi teman-teman saya itu banyak rumahnya itu berada di Kramatunggak bahkan saya kemudian ketika dewasa saya tanya apa profesi orang tuanya Mucikari nah saya melihat begini ada problem besar bagi kami anak-anak ketika kami berada di dekat-dekat lokalisasi apa itu yang pertama kami ini jauh lebih badung dibandingkan sekolah lain kenapa karena kami berinteraksi dengan miras biasa dengan narkoba di dalam itu ada jadi lokalisasi itu tempat segalanya baik itu miras narkoba dan itu ada backing-backingannya kita kenal bahkan di sekitar lokasi itu banyak miras-miras yang selubungan dimana anak-anak bisa minum disitu jadi saya merasa melihat pertama ya saya melihat kok ini kita kalau bandingkan dengan anak-anak lain kalau secara keterampilan dan kecerdasan kita jauh kenapa karena kita interaksinya seperti itu jadi yang saya ingin katakan adalah ini contoh real bahwa lokalisasi yang disebutkan keramat tunggak itu itu banyak memberikan efek buruk terutama bagi anak-anak seusia kita psikologis juga dan yang kedua saya katakan sekarang jauh berbeda sekarang sudah menjadi Islamic Center keramat tunggak itu saya tiap pagi olahraga disitu saya ajak anak saya yang kecil disitu karena satu pengalaman yang saya gak bisa bawa anak saya yang perempuan saya ajak kesitu untuk jalan-jalan Islamic Center dan saya melihat itu menimbulkan multiplier ekonomi karena di sekitar masjid itu ada UMKM yang berkembang dan kita tidak lagi melihat satu kejahatan dimana ada tokoh-tokoh miras semang-remang di sekitar situ tidak dan di sekitar jalan kami ini biasanya ada pemabuk ada pecandu meninggal dan sekarang kondisinya sudah berubah tidak ada lagi masjid sekarang jadi penuh jadi orang jauh lebih religius di Jakarta ini minimal yang saya ceritakan adalah di lokasi dekat Islamic Center ini kan satu hal yang positif ya dengan lokalisasi ditiadakan secara polisi kami melihatnya satu yang memberikan dampak positif nah oleh karena itu kami sebagai kebijakan publik mengatakan bahwa jangan Anda bicara lokalisasi itu baik Anda lihat dari sisi anak-anak Anda lihat dari sisi saya harus meluruskan dulu apa yang Anda ceritakan oke sebagai cerita masa lalu saya terima tapi tidak relevan dengan masalah yang kita bahas sekarang yang saya tuntut sebetulnya adalah harus ada upaya humanis dari Pemda supaya orang-orang ini disalurkan karena ini manusia mereka saudara kita jadi disalurkan supaya ada skill sehingga bisa mandiri sehingga bisa beralih profesi yang lain kalau tidak hanya memindahkan penyakit sosial masyarakat ke tempat lain masalah di Kramatungga saya setuju disitu ada Islamic Center UMKM tumbuh maksud saya seperti itu itu yang saya tanyakan Pak Sarif roadmap-nya apa agar orang-orang ini tidak termarginalkan ini manusia jadi supaya penyakit-penyakitnya saya kira begini Pak persoalannya kenapa orang jadi prostitute tadi Bunda Yaya sudah katakan lebih banyak berdasarkan survei itu 67% faktor ekonomi yang kedua juga karena faktor dia suka bisnis dia enjoying tapi kita bicara ekonomi apakah ini hanya sekedar pekerjaan dari Pemda DKI ketika harga BBM naik orang di PHK misalkan kemudian pemerintah tidak memberikan fasilitas yang cukup kemudian orang akhirnya kaum perempuan terutama berpikir sederhana karena dia tidak punya keterampilan saya kira Pak betul jawabannya disitu kita harus buat ekosistem dimana kesejahteraan rakyat terutama kemiskinan karena ketika orang makin miskin prostitute jadi marak yang salah adalah menurut saya tidak hanya sekedar Pemda DKI tapi ekosistem kita sebagai bangsa kenapa kita menyanyikan pajak kita ini hanya untuk sekedar men-serving kelompok segelintir orang bukan masyarakat secara umum Pak Dayat ini agak kejauhan ya karena begini kalau kita bicara tentang bagaimana negara rakyat uang pajak dan sebagainya bisa sampai pagi pertanyaannya Pemda DKI ini Pak adalah Pemda yang mempunyai ABBD tertinggi di Indonesia 70 triliunan lah sekitar segitu 71 triliun itu bukan bukan uang yang kecil artinya saya ingin menanyakan pada Pak Syarif dan teman-teman apakah ada alokasi untuk menyiapkan teman-teman ini yang kebetulan masuk dalam profesi prostitusi ini disiapkan ini anggaran 70 triliun Pak itu yang saya sampaikan Pak Syarif jadi gini Pak saya memulai lagi terjadi di di Kalijodo pada saat Gubernur Basuki Cahaya Purnama menutup Kalijodo saya tanya diskusi dengan Pak Pak Ahok ngapain nutup alasannya apa gue mau bikin waduk tidak 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 ada urusan dengan prostitusi Pak tetapi kan terselubung dan kemudian didukung warna ulama oh bagus ini Kalijodo nah begitu juga tadi pertanyaan Pak Budi tadi apakah Pemda punya ada tetapi rumpunnya bukan prostitusi di dalam program itu namanya kerumpun PMKS bunda penyandang masalah kesejahteraan sosial tapi kalau prostitusi sendiri itu tidak bisa ditangani oleh Pemda harus bergabung dengan instansi-instansi lain itu loh terkait pembinaan sudah mencukupi saya setuju Pak ya kan Pemda DKI kan mempunyai menjadi stakeholder kan menjadi salah satu stakeholder tapi kan sebagai tempatnya ada di DKI harusnya dia menjadi pemimpin dalam koordinasi itu apalagi di Jakarta Pak begitu mudah koordinasi dengan Kemensos atau apapun atau MUI atau segala macam artinya ini loh Pak masalah penutupan fine kalau itu dilakukan tapi tolonglah persiapkan teman-teman ini supaya nanti beralih profesi dengan smooth itu yang ini nah ini saya mau nyambung ini ini kayaknya ada titik temu kita gak perlu kontroversi banyak sepakat bahwa prostitusi ini kita diminta untuk kontroversi ini nama kontroversi Pak catatan demokrasi saya ingin dua hal yang ingin saya sampaikan pertama soal titik temu dan yang kedua titik tidak bertemu titik bertemunya adalah bahwa prostitusi itu tidaklah perbuatan yang terpuji mau dilihat dari agama sudah pasti kalau saya sebagai orang yang biasa berdakwah tidak menemukan dalil bahwa perzinahan kalau bagi kami prostitusi itu ada pembenarannya tidak ada satupun kata ulama siapapun yang menyatakannya dari aspek kesehatan sudah jelas gonta-ganti pasangan itu adalah berbahaya terhadap kesehatan aspek sosial tadi sudah dirasakan dalam lokalisasi yang di Keramatunggat dianggap ada orang sakit itu kan berarti secara sosial tidak sehat secara ekonomi itu tidak ada produksi malah membuat malas dari 3-4 perspektif ini sudah tidak bisa dibenarkan prostitusi ini titik temu kita sebenarnya bahwa ini bukanlah pekerjaan yang legal bukan pilihan dan saya ingin menyatakan ini bukan profesi karena profesi itu harus ada latihannya ada skillnya bahkan ada etitudenya bahkan ada kode etiknya ketika itu profesi saya tidak menganggap ini adalah profesi tetapi adalah sebuah pelarian lah kalau tadi kalau diungkapkan saya memang baca di jurnal itu mayoritas orang yang terjun di prostitusi itu karena soal ekonomi nah sekarang yang tidak titik temu kita adalah soal pertama ketika di akhir-akhir jabatannya gubernur DKI Jakarta dan wagub itu lalu santer isu padahal tadi hanya pemantiknya soal karena ada pemerkosaan saya terus terang aja saya tidak mau masuk dalam soal ini pada saat saya dihubungi oleh TV One saya tidak mau masuk dalam soal politik ini karena saya tidak mau terjebak pada dukung-mendukung tapi persoalan prostitusi saya akan ikut berbicara ini titik positioning saya yang kedua saya setuju artinya ketika kita melarang dan kalau di KUHP itu jelas ada sanksinya bagi mucikari bagi orang yang membeli tapi bagi orang yang suka rela terus tidak ada orang yang disakiti itu tidak ada sanksinya menurut Islam jelas itu sama-sama persenahan dosa tapi di dalam undang-undang kita belum itu yang sedang kita dorong bahwa persenahan baik karena ada orang yang disakiti seperti suaminya atau istrinya yang mengadukan agar masuk karena dalam Islam itu penyerapan berhukum Islam kepada hukum nasional kita sedang mendorong ke sana nah artinya apa kita sedang mencari pola sekarang pertama dalam KUHP jelas ada jeratnya tetapi tadi ketika tertiban umum di beberapa tempat ketika ditangkap hanya denda apa tidak bawa identitas di denda 300 ribu dikeluarkan jadi tidak prostitusinya tapi ketertiban nah ini yang pengalihan sebenarnya dari pokok masalah prostitusi kepada persoalan ketertiban sehingga pokok masalahnya tidak diselesaikan tapi adalah masalah lain yang menjadi sangsi menjadi tidak adil di beberapa tempat penangkapan-penangkapan PSK itu adalah menjadi dilepas karena tidak membawa identitas dan seterusnya bukan persoalan prostitusinya nah sekarang adalah di Jakarta di beberapa tempat itu memang dari KUHP diturunkan menjadi perda dan menjadi larangan dan itu ada ada dasar untuk tindakannya tetapi pada ketertiban umum nah apa yang bisa kita lakukan saya sekarang eksperimen saya punya murid yang dulu tukang nyari cewek-ceweknya masuk ke Alexis dia yang nyari ke daerah-daerah dia yang nyortir dia yang nguji kemudian dimasukkan ke Alexis sudah tobat tapi Pak Kiyai tobat dengan ke saya nah tobat ke saya sebisa tobat enggak Kiyai bisa lah Anda sebelum mati bisa tobat bilang gitu Anda tengah Kiyai yang penting Anda benar-benar tobat apa tobat saya Kiyai Anda perbaikin perilakunya kemudian kamu sekarang cari orang-orang yang jualan begitu kamu latih skillnya biar mereka berhenti dia banyak sekarang mengalihkan dari cara-cara begitu menjadi orang biasa artinya menjadi orang yang bekerja biasa meninggalkan restitusi tapi ada yang orang sudah terlalu nyaman yang tidak mau memang dari situ karena bisa mudah dengan mendapatkan uang lalu dia menjadi pemalas mungkin ini adalah bagian dari hal yang kecil nah saya ingin menyampaikan saya tidak untuk meremehkan perempuan atau laki-laki memang ini adalah dua hal yang yang pastilah ada saling bersambut ada supply and demand-nya pasti dalam ilmu ekonomi ini tetapi saya ingin menyampaikan memang frustasi yang dirasakan oleh sebagian perempuan itu baik itu karena berangkali dengan pasangannya berangkali juga karena ekonominya kebutuhan yang merasakan dengan keluarganya mereka terjun di dunia itu tapi kalau kita mau melatih dan mau kita memberikan jalan keluar mereka akan keluar tapi penutupan ini sebagai solusi tidak? saya pikir solusi kalau kita malah dibuka saya tidak setuju dengan Bu Yayang tadi kalau tidak dibuka nanti kemana-mana tambah dibuka juga dimana-mana juga ada jadi tidak berarti kalau dibuka lalu di luar itu ditutup tidak malah orang berpikir bahwa lokalisasi itu legalisasi prostitusi dianggap persidinaan itu sah nah kalau kita sekarang sudah sepakat dan kita menganggapnya ada suatu masalah di masyarakat kita kenapa kita masih melokalisasi dan terbukti di Jakarta adalah bisa diberantai semuanya dengan ketertibaan umum itu menurut saya kalau kita sudah bisa melaksanakan hal seperti ini hanya tinggal didorong APBD yang besar di Jakarta kemudian ada political will dari pusat bagaimana orang-orang kita jadi sehat ini yang tidak sehat bukan hanya persoalan orang yang masuk di prostitusi tapi anak-anak di sekitarnya juga juga masyarakat menjadi tidak sehat kalau kita ingin membangun peradaban ingin Indonesia yang maju tidak ada yang lahir dari keluarga yang begini ini lalu melahirkan sebuah kemajuan yang besar artinya kita dibiarkan dengan prostitusi maksud saya itu akan melahirkan yang besar pasti dari keluarga yang sehat makanya kalau saya boleh sedikit berdakwa nih karena saya kiaya harus keluarin dalil nih saya itu kan pertama harus jaga keluarga kita karena pendidikan masyarakat yang terkecil dan dimulai dari keluarga nah kalau keluarga sudah masuk pada keluarga yang tadi tidak sehat saya menyebut tidak sehat seperti ini sulit hanya satu dua mungkin jadi satu juta satu sulit untuk maju maka untuk membangun bangsa ke depan ini ditutup diberikan jalan keluar jangan hanya bisa menutup tapi tidak memberikan solusi nah itu yang kita harus pikirkan solusinya karena ini dari kepala divisi advokasi LBHGP Ansor juga kerap mendampingi mungkin ya para pelaku prostitusi atau seperti apa Pak Denny saya tadi karena kiaya buka dalil mungkin kiaya juga tahu bahwa ada koida fikia itu saya akan mulai dari koida fikia bahwa jadi artinya begini jika ada dua kerusakan maka kita harus melihat mana kerusakan yang lebih besar yang kita ambil adalah kerusakan yang lebih kecil seharusnya pemerintah DKI Jakarta Pak Anies misalnya sebagai gubernur DKI itu mengambil langkah-langkah melokalisir prostitusi melokalisir kemaksiatan itu agar tidak terjadi kemaksiatan yang prostitusi yang sampai ke daerah-daerah yang sampai mendekati kepada sampai tadi kepada keluarga-keluarga kita ke pemukiman-pemukiman perpindahan menjadi prostitusi yang terselubung penutupan ini bukan solusi Anda melihat? saya kira ini bukan solusi yang tepat karena penutupan lokalisasi itu itu artinya kita menutup lokalisasi akan tetapi membuka ada ruang prostitusi yang tidak bisa kita bantahkan karena begini Mbak Maria ya karena prostitusi itu adalah sebuah dosa ya zina gitu di dalam kita di Islam itu di seluruhnya dari dulu terjadi yang namanya prostitusi dan itu sampai hari kiamat kata Bu Ayang itu benar akan ada karena memang iblis begitu akan menggoda manusia itu untuk masuk neraka nah apakah kita mampu untuk menghilangkan maksiat di muka bumi ya enggak mampu kita bukan Tuhan tetapi kita hanya mampu mencoba mendakwakan agar melokalisir agar kita tidak berbuat dosa jangan sampai agar saya selesaikan dulu jangan sampai begini kejahatan itu kemaksiatan itu terjadi karena adanya kesempatan bukan karena memang keinginan tapi karena ada kesempatan yang terbuka sekarang itu banyak ya setelah ditutupnya lokalisasi misalnya lokalisasi di doli lokalisasi doli yang tertutup lokalisasi prostitusi terselubungnya itu juga cukup banyak prostitusi terselubung melalui online sekarang cukup banyak itu fakta yang tidak kan salah satu pintunya tertutup tapi itu pintu kecil tadi yang saya bilang dari Koida Fiki yang saya saya ungkapkan tadi jadi gini pendapat ulama itu bahwa prostitusi semua sepakat bahwa prostitusi itu adalah dosa prostitusi itu tidak dibolehkan menyalahkan akan tetapi bagaimana skema menyelesaikan itu nah ini beda-beda pendapat soal ada cara untuk mensedikitkan masyarakat itu Pak Dendi jangan sampai menggunakan dalil dalil yang benar tetapi contohnya salah siapa yang mengatakan lokalisasi ini malah memberikan ke kemburukannya itu jauh sedikit dibandingkan dengan tidak dilegalkan menurut saya dengan lokalisasi itu dampak buruknya jauh lebih besar saya katakan satu kalau kemudian ada lokalisasi ini yang terjadi Pak ketika ada lokalisasi lelaki-lelaki yang ingin melakukan jasanya dia akan dengan tenang datang dia sudah ada tempatnya dan disana Pak dia bisa milih dia akan milih perempuan yang punya skill lebih makanya kemudian ada ide kenapa kemudian tidak ada sekolahan skill kalau itu dia nggak pekerja tadi Pak Mbak Yayang bilang kalau itu dia nggak pekerja kenapa nggak dilatih pekerjaannya itu agar lebih profesional kenapa nggak nanti dibuat serikat pekerjanya kan ini kan dampaknya sangat dahsyat itu dibandingkan dengan manfaatnya Pak logikanya terbalik nih jadi gini yang namanya berap pertanyaan saya begini kepada Mas Dayat ya Mas Dayat tahu nggak bahwa prostitusi setelah ditutupnya lokalisasi itu prostitusi itu lebih banyak atau lebih sedikit prostitusi tetap ada dan tidak akan pernah berhenti pertanyaan saya lebih banyak atau tidak begini di Jakarta ya begini lebih banyak atau tidak itu bukan urusan karena tidak ada datanya itu kan pekerjaan karena apa karena dia tidak dilokalisir karena itu makanya prostitusi terselumpung itu lebih besar banyak orang nih ya selain melakukan perbuatan zina banyak juga melakukan penipuan terhadap istrinya tapi apakah kemudian lokalisasi ini menutup juga berbagai tindakan prostitusi gelap lainnya kan juga Pak apakah kemudian kalau misalnya dilokalisasi apakah kemudian ini bisa menutup juga berbagai pintu prostitusi gelap lainnya perlu adanya goodwill dari pemerintah goodwill dari pemerintah misalnya soal ketertiban umum soal KUH pidana ya kan KUHP bahwa harus diatur secara kuat dan keras kepada pelaku prostitusi yang di luar lokalisasi maka dia harus dihukum seberat-beratnya yang melakukan prostitusi di luar lokalisasi satu yang kedua yang kedua pelakuan pelecehan seksual terhadap perempuan yang ketiga tindakan pidana penjualan orang TPPO misalnya itu harus dilakukan hukuman yang keras itu bisa dilakukan kalau goodwillnya misalnya dari pemerintah DKI Jakarta PERDA sekarang itu kan belum ada yang bisa menjerat misalnya dulu ada kejadian artis yang melakukan prostitusi di Jawa Timur jeratan hukumannya bukan pakai KUHP tapi jeratan hukumannya adalah pakai PERDA nah itu kan mungkin bisa dilakukan kalau PERDA mungkin agak cepat daripada RKUHP kan agak lama ya saya ingin menyampaikan soal penggunaan tadi Birdika Bia Kofi Hima jadi Anda juga enggak punya data bahwa kalau di luar lokalisasi itu di luar juga tidak ada prostitusi hanya disuruh tindak tegas berarti kan malah menjadikan dua satu di lokalisasi ada orang dilegalkan orang yang punya syahwat kemudian enggak punya penyaluran yang legal tinggal datang jadi memberikan kesempatan meskipun dia tidak punya kemauan apalagi yang punya kemauan satu sisi Anda enggak punya data juga kan bahwa kalau dengan ada lokalisasi bahwa di luar tidak ada apalagi sekarang kita tahu tentang online tambah ada legal begini sekarang sudah enggak perlu tempat menjadi legal seluruh tempat akhirnya apa prostitusi menjadi dianggap satu yang legal beda dengan dua darurat ini kan begini kok indahnya Birtika Bia Kofi Hima dua darurat tidak ada pilihan lain yang ini mati kalau yang ini cuma sakit maka dipilih yang sakit dari sini enggak ini satu sehat dengan tidak adanya prostitusi yang ini sudah jelas bisa sakit sampai mati sama-sama enggak punya data dimana bahwa datanya ada lokalisasi itu pasti menghilangkan adanya prostitusi di luar lokal saya balik sekarang tanya datanya sama-sama enggak punya data nah kalau sama-sama tidak punya data mempersempit ruang gerak prostitusi itu lebih penting daripada memberikan sarana prostitusi maka tadi Bang Rudy saya sangat setuju kalau itu dihapuskan maka menjadi kewajiban pemerintah karena punya anggaran politik anggaran dan kita juga bisa contohnya saya ketepatan ngantor juga di Islamic Center saya dulu di MUI DKI sebagai sekretaris itu memang jauh lebih sehat orang datang juga enggak takut-takut dulu saya kalau mau datang sana khawatir saya saya dikira pelanggan nah sekarang kita ke sana orang di setiap ada banyak UMKM jadi sekarang ya sama-sama enggak pegang data tetapi secara rasa dan saya melihat dengan mata kepala sendiri ya jauh lah kalau sekarang mesti bicara lokalisasi orang yang sudah pakai online begini ini menjadikan legal di seluruh tempat ya jadi gini gini Kiai jadi bahwa yang dimaksud kita adalah mengecilkan itu adalah melokalisir sehingga kalau sekarang kalau sekarang kan begini dengan tidak adanya lokalisir atau lokalisasi tidak kita lokalisir itu sehingga kita tidak bisa mendata sebenarnya siapa pelaku prostitusi siap dan apa bisa dilakukan penghukuman terhadap pelaku prostitusi sungguh sangat sulit kalau dalam kitab undang pidana kenamanya perzinahan deliknya delik aduan ada dan dia harus suami istri gitu ya kalau dia bukan suaminya atau bukan istrinya maka dia tidak bisa nah kalau pakai namanya perda perda juga belum ada untuk bagaimana menertibkan prostitusi ini agar meminimalisir terjadinya kemaksiatan yang namanya prostitusi baik poin itu sudah diulangi Bu Yayang boleh Bu Yayang komentarnya juga menambahkan juga karena tadi Bu Yayang mengatakan prostitusi bagian dari profesi tadi sempat ditanyakan oleh Kiki Ayang lama-lama saya pikir apa sih yang mau diomongkan prostitusinya lokalisasinya atau perempuannya kalau soal prostitusi perempuan ya itu begitulah pekerjaannya begitu dan kok perempuan prostitusinya yang ditekankan padahal itu perempuan bagaimana dengan laki-laki yang datang jadi saya tidak tahu lagi apa yang mau diomongkan sudah lah ini adalah memang pekerjaan yang ada dan jangan takut jangan lupa juga bahwa ada laki-laki yang juga prostitusi juga ada sih tapi yang kita tekankan sekarang kan perempuan yang di prostitusi jadi apalagi yang mau dibicarakan memang begitu sudah dan soal ketertiban umum segala ya banyak hal yang membuat ketertiban umum itu terganggu bukan masalah prostitusi bahwasannya di sekitar lokalisasi itu atau tempat-tempat pelacur itu ada ada ketertiban yang terganggu ya bagaimana ya orang tuanya lah yang mesti tahu anak-anak itu jangan dibilang oh anak-anak jadi terganggu loh orang tuanya dong yang mesti kasih tahu bahwa itu gak benar rumah sakit oke lalu apa kemudian jadi saya gak tahu lagi apa yang mau dibicarakan saya saya mau tanya Bunda Yayang ya kalau kita ingin memuliakan perempuan ini ada momentumnya loh Bunda dalam kitab KUHP kita itu yang melakukan prostitute baik yang laki ataupun yang perempuan tidak bisa dihukum KUHP kita hari ini jadi kalau pakai katakan kita secara agama melarang perzinahan tapi secara undang-undang KUHP itu tidak kompetibel karena mereka tidak bisa dihukum yang bisa dihukum hanya mucikarinya saja ada RUU sekarang rancangan undang-undang yang sedang dibahas itu dimasukkan bahwa mereka berdua baik laki ataupun perempuan karena selalu korbannya tadi Bunda bilang perempuan sekarang ada RUU yang mengatakan bisa yang laki ini diperkarakan tetapi yang agak lucu nih Pak Kiai ini deliknya aduan jadi kan agak konyol gitu loh artinya yang mengadu ini kan harus pasangannya sekarang kalau ada pasangannya yang mengadu dia kan malu dong kok suaminya melakukan perzinahan nah menurut saya ini yang perlu kita aspirasikan Bunda bagaimana kita punya RUU yang nanti kemudian jadi KUHP itu bahwa ya harus disamakan antara laki-laki dan perempuan dan ini gak usah perlu delik aduan cukup delik normal-normal agama saja misalkan yang mereka ketika berzinah ya mereka berdua bisa dihukum kan begitu aturan agama Pak Hidayat sebetulnya ya yang saya inginkan sebetulnya adalah bahwa penyelesaian masalah prostitusi atau PSK ini harus komprehensif jangan parsial dan jangan dijadikan komoditas politik tertentu itu keinginan kita dan objeknya ini adalah manusia saudara-saudara kita juga tadi Anda katakan bahwa itu bukan profesi dikotomi termonologi kelompok profesi mereka sudah dikatakan oleh negara PSK pekerja sek komersial itu sudah kalau itu mau dirubah mari kita dulu mereka gak ada profesi pada kenyataannya itu adalah kita definisikan profesi itu apa sih segelnya karena PSK itu pekerja sek komersial ada gak aturannya atau itu penyebutan kita saja itu termonologi yang di bukan ada undang-undang yang dikatakan itu pekerja formal kalau itu pekerja formal itu harus ada pajaknya apakah PSK ada pajaknya jadi termonologi apa kalau kita bicara undang-undang saya belum pernah jadi muncikari soalnya jadi gak maksud saya hati-hati Pak kalau menurunkan Trump meskipun pekerja sek komersial tapi kalau tidak ada aturannya belum dianggap pekerja Pak itu penyebutan kita saja saya hanya minta tolong siapapun mungkin Pak Sarif sebagai anggota DPR kalau mau membuat kebijakan jangan parsial itu saja jangan hanya sebagai komunitas politik kalau diselesaikan ini saudara-saudara kita perempuan-perempuan ini dan juga mungkin ada anak-anaknya juga jangan juga memindahkan PSM penyakit sosial masyarakat hanya sekedar di tempat lain dirubah ini bersih ini berubah kali jodoh apakah selesai waktu itu jaman Pak Ahok waktu itu sebagai gubernur oke diselesaikan dan masalah kompleksitas masalah dalam pelacuran ini mungkin Pak Hidayat tahu ya banyak banyak sekali kompleksitasnya disitu ada apa namanya munci kari ada supplier pelindungnya ada semacam-macam lah dan selama ini mereka aktif juga disuplai oleh oknum-oknum aparat-aparat ini kan jadi harus ada penyelesaian komprehensif jangan hanya perempuan yang dijadikan korban orang-orang yang selama ini dapat bagian dari sebagai pelindung jawara-jawara itu juga harus ditertipkan karena itu bagian dari penyakit masyarakat loh Pak saya tadi saya katakan tadi ya dalam konteks ini yang dilakukan oleh Pemda adalah tentang ketentraman dan ketertiban Pak Rudy jadi tidak bisa menjangkau itu faktanya seperti itu maka kalau dia merubah pada tupuksinya misalnya itu bukan Pemda itu jadi tindakan kepolisian nah bagaimana caranya tadi saya pendapat dengan Pak Rudy ketika menghadapi persoalan jangan ditarik menjadi komunitas politik saya setuju saya setuju dan itu memang saya perhatikan sudah 4 tahun ini memang grafiknya cukup mengembirakan juga Pak ternyata di pantai sosial juga berkurang penghuninya penghuninya berkurang biasanya catatan saya sebelum tahun 2012 Pak Rudy itu selama 2 minggu mohon maaf ini saya agak mempertanyakan indikatornya adalah penghuni di pantai sosial berkurang pertanyaannya berkurang kemana mereka artinya gini apakah di maaf Pak kita tahu persis selama pelatihan-pelatihan di tempat-tempat tertentu itu juga kadang-kadang tidak efektif saya mengacu pada kebetulan saya mempelajari masalah penutupan doli waktu itu ternyata juga tidak efektif padahal Ibu Risma itu 4 tahun mempersiapkan itu pelatihan-pelatihan skill mulai dari perempuan skill diarahkan kemana ada perusahaan-perusahaan yang menampung mereka banyak sekali perusahaan yang diberdayakan nah di DKI saya belum melihat ke arah itu apalagi kalau lihat judulnya dari TV One ini ini diberangus jurus jurus ini ganti jurus saya hanya ingin lihat DKI kalau menyelesaikan apa yang dikatakan oleh Pak Hidayat apa yang disimbulkan oleh Kiai Navis itu tolonglah diberikan roadmap yang jelas supaya ada penyelesaian yang komprehensif jangan hanya parsial itu saja keinginan saya bisa katakan saya bisa katakan dengan tegas untuk memenuhi keinginan Pak Rudi sangat tidak mungkin kompresi kenapa tidak mungkin karena kewananya tidak ada Pak Rudi bukan kewananya tidak ada artinya Anda sebagai anggota DPR kan bisa mengusulkan ada apa namanya koordinasi intersektoral Jakarta Jakarta hanya selimparan batu dari pusat di setiap dinas juga ada mungkin dinas pemberdayaan perempuan saya tidak tahu kerjanya apa kenapa tidak bisa dana kalian punya berlimpah bahkan tertinggi di Indonesia artinya politik anggaran dimainkan kalau kita mempunyai keinginan intens yang sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan komprehensif jangan hanya sekedar sebagai jargon apa namanya kebijakan mau diberangus ini bukan profesi bukan pekerjaan ini pekerjaan dan pekerjaan yang tidak mudah mendapat menjalaninya saja sudah dengan setengah mati karena tidak ada lahan yang lain kita harus hormati itu hormati juga perempuan yang tidak bisa bekerja yang lain tapi hanya bisa begini sementara pekerjaan itu tidak mudah sama sekali seperti saya bilang tadi melakukan seks tanpa suka sama suka apalagi cinta itu susah setengah mati dengan setengah mati jadi kita harus menghormati juga akuilah itu suatu pekerjaan karena disitu yang mereka survive untuk hidup karena secara moral mereka itu penciptaan Tuhan yang harus men-survivekan diri juga jadi itulah yang bisa dilakukan nah soal dosa itulah masing-masing laki-laki yang datang perempuan yang melakukannya kalau merasa itu dosa sama-sama jadi berarti itu kan individual negara tidak perlu tidak perlu tidak bisa itu yang maksud saya bilang ini masalah individu bukan korupsi yang mengganggu ketertiban umum bukan pemerkosan bukan pembunuhan yang mengganggu orang lain ini kan enggak perempuan itu hanya sendiri dia bekerja sendiri dan laki-laki itu memanfaatkannya jadi ya sudah terima saja memang di Indonesia banyak efemisme jadi bahasa-bahasa yang harusnya tidak sopan itu diberi bahasa yang sopan akhirnya apa menjadi pekerja sekomersial padahal itu bukan pekerjaan profesi itu yang saya pahami di kamus-kamus tentang kata profesi adalah orang yang punya skill punya pelatihan kemudian juga ada maaf ya kayaknya enggak perlu pelatihan buat pekerja apapun menjadi tukang cangkul petani itu enggak perlu pelatihan sekarang ada ada sertifikasi dan pekerjaan itu untuk menghasilkan uang untuk kehidupan kelanjutan hidup oke saya ingin sampaikan sekarang tukang berbersih aja ada sertifikasinya bu bukankah itu pelatihan kalau mau bersih-bersih itu seperti cleaning service sekarang ada pelatihan ya itu belakangan beda yang bersertifikat dan tidak bersertifikat ya itu kan belakangan artinya saya ingin menyampaikan mau belakangan mau depanan bahwa yang namanya profesi itu ada skill kalau itu enggak usah pakai pelatihan itu alami Pak Gai saya ingin berbeda pendapat sedikit masalah banyak juga enggak apa-apa enggak sama Gai harus sedikit lah ini Pak tadi Anda bilang bahwa profesi harus ada skill ada sertifikat ya oke pertanyaan sekarang Anda mengakui enggak bahwa petani itu adalah profesi ya tapi kan ada yang tunggu dulu Bapak ngakuin dulu tidak ya pasti ngakuin artinya jadi petani tidak perlu profesi tidak perlu sertifikat maksud saya ada yang memang mereka tidak sampai pada tingkatan sertifikat itu kan profesi juga artinya jangan juga dikatakan bahwa PSK ini bukan pekerjaan mentang-mentang karena itu haram gitu ya mereka itu pekerjaan mereka penghidupan mereka kan dari situ Pak selama ini begini Bang Rudi saya ingin saya lanjutkan ya persoalan pekerjaan dengan profesi sudah beda bisa pekerjaan baik bisa pekerjaan buruk itu pekerjaan tapi kalau sudah kata-kata profesi itu masuk pada profesional sebuah pekerjaan yang dia punya skill tertentu ada kode etiknya bahkan ada mungkin perkumpulannya itu disebut dengan profesi kalau pekerjaan saya tidak menolak tapi ketika masuk profesi menolak tapi yang kedua saya ingin sampaikan Ibu berhargai dong perempuan kami ini sebenarnya ingin mengangkat mereka dari prostitusi itu ingin menghormati perempuan Ibu Ibu saya perempuan saudara saya perempuan jadi ingin mengangkat perempuan kenapa? perempuan-perempuan yang bekerja prostitusi saya yakin orang merasa dirinya tidak lebih terhormat daripada yang lain tanya saja pada mereka yang bekerja ada enggak yang mereka merasa terhormat lubangga sebagai prostitusi sampai sekarang oleh karena itu kami ingin hormati mereka berilah mereka skill tadi saya setuju juga hanya tutup berangpung-berangpung saya setuju dengan Pak Duh meskipun banyak Pemda enggak bisa komprehensif sebagai aspirasi rakyat harus disampaikan itu adalah harus komprehensif ini ingin diangkat profesi perempuan itu kebujayang dulu boleh? silahkan kebujayang dulu menanggapi masih sekitar pekerjaan karena itulah yang mereka bisa itu yang mereka bisa kerjakan dan itu yang ada jadi hormatilah itu jadi gini kami menghormati sebentar kami hormati kan kami tidak berarti merusak mereka artinya bahkan kami ingin tempatkan lebih terhormat ini kok tidak terhormat mau dibiarkan tidak terhormat itu berarti tidak menghormati Bu kalau kita punya orang tua kemudian orang tua itu ada berbuat yang tidak terhormat hormati orang tua biarkan dia itu bukan menghormati menjurumuskan tapi masalah ini bukan soal hormat menghormati sama sekali tidak ini soal survival soal bekerja makanya survival mereka kita ahlikan memberikan pekerjaan yang terhormat ya kalau ada ya syukur nah ini yang saya juga dengan mas Rudi satu pendapat Pemda jangan hasil berang-brung-brang-brung mereka tapi berikan mereka skill tadi cerita mas Rudi bagaimana mamanya di Surabaya Bu Risma diberi skill lalu diberikan jalan keluar saya tadi cerita ada teman yang bertobat dulu tukang cari dia kemudian tobatnya anda adalah mengembalikan mereka itu untuk diberikan skill itu cara menghormati dari zamannya Nabi Ibrahim gak pernah ada perubahan itu untuk skill atau perubahan untuk bekerja supaya yang lain mau dibikin sekarang mau dilakukan sekarang jadi begini tidak ada bukan berarti tidak boleh kita melarang maksiat mulai dulu itu ada tetapi kita tugasnya adalah bagaimana bisa meminimalisir makanya kalau di dalam hadis itu boleh dengan kewenangannya maka gubernur wakil gubernur langsung tutup kita punya satpol pipi karena dia punya tangan yang bisa yang kedua kalau seperti saya Ustadz begini kiai ya ngomong makanya kalau diundang TV1 gak pernah nolak karena tugas saya adalah ngomong ada yang terakhir hatinya saja dan saya membela mereka saya ingin katakan saya ingin katakan begini di rendahkan mereka setiap hari ini harus divaksin ini kan sama ini kan sama kita mohon izin kalau kita divaksin terus emang kita ini ayam pengemukan harus divaksin tapi dia memilih pekerjaan itu kan karena hanya itu yang dia bisa jadi hormatilah pilihan itu saya ingin katakan ya profesi yang seperti itu bukannya malah memuliakan kaum perempuan malah merendahkan itulah kenapa kita jangan sampai dalam konteks Indonesia karena kan kita negara Pancasila ada ketuhanan kemudian ada Pancasila dimana kita mengangkat harkatnya ke perempuan bukan malah merendahkan begitu saya sangat tidak setuju ketika misalkan bunda bicara ini satu profesi beda sama pekerjaan kalau pekerjaan ada baik ada buruk tapi kalau profesi nanti kita ikut aturan-aturan kebijakan publik namanya profesi berarti harus diberikan sertifikasi berarti malah kita mengajarkan perempuan kita untuk berprofesional di bidang itu saya tidak bilang profesi pekerjaan dan dan itulah begitulah mereka dan itu tidak merendahkan perempuan sama sekali karena mereka by choice dan bisa itu saja yang mereka bisa pelaku itu tidak menyadari bahwa mereka merendahkan diri sendiri kemudian yang saya ingin sampaikan ini perlu penanganan komprehensif jadi orang boleh saja bekerja dalam ranah yang salah tetapi apakah negara membiarkan kan negara harus meluruskan harus ada komprehensif misalkan ada orang pekerjaannya sabung ayam sabung ayam judi itu kan dinyatakan gak boleh apakah kemudian pemerintah membiarkan apalagi melegalkan sabung ayam kan tidak makanya harus komprehensif yang komprehensif yang saya maksudkan adalah pertama kita lihat dulu apakah Pemda punya kewenangan menengani prostitusi ada gak anggarannya di situ Mas Sari kan gak ada kecil sekali jadi prostitusi ini gak bisa diselesaikan oleh satu Pemda ini harus komprehensif karena disitu ada kalau Pemda bilang tadi dia gak punya pekerjaan saya potong sebentar menambahkan menguatkan pendapat anda sebetulnya bahwa kalau kita sepakat bahwa prostitusi itu anda pernah mengalami di hidup waktu kecil multi-fair efeknya bukan mengalami seperti bukan gak di dalam komunitas waktu di Kramatungga betapa multi-fair efek yang terjadi dengan adanya prostitusi saya menggugat kalau Pemda bilang gak punya anggaran saya repot juga anggaran itu susah kalau kita merasa itu penting masalah moral bukan hanya perempuannya ini orang-orang yang usernya juga diberikan soal anggaran belum disinggung tadi sama Pemda langsung saja kalau begitu Bang Syarif katanya kecil sekali saya protes jadi gini prostitusi itu kan tadi kita sudah berdebat banyak ya mau dilihat sebagai apa tadi kalau sebagai palsi kebijakan publik maka tidak masuk palsi yang dilakukan oleh Pemda adalah tentang ketentraman dan ketertibannya artinya perlu ada perbaikan dalam perda? gak bisa kemudian ada lagi bidang soal penanganan sosialnya jadi kalau prostitusi di dalam konteks kepemdaan Pak Rudy itu adalah PMKSnya jadi kemudian kan tidak menusuk jantung masalahnya sebetulnya kalau prostitusi sendiri adalah persoalan pelanggaran KUHP sudah titik prostitusinya ya tapi efeknya di tangannya setuju Pak Pak Syarif kalau Bapak punya perspektif seperti birokrati seperti itu gak akan selesai masalah ini bahwa prostitusi itu adalah masalah kalau Anda bilang tadi harus diselesaikan secara komprehensif semua sepakat pertanyaannya untuk menciptakan iklim yang komprehensif ini kan membutuhkan dukungan dana menurut saya harus ada effort yang kuat dari DPRD maupun dari Pemda untuk melaksanakan hal itu itu yang ingin saya berikan kesempatan juga untuk Pak Dendi menambahkan silahkan pertama saya mau bela Bunda dulu nih karena sendiri ya kan soal pekerja tadi bahwa pekerja itu menurut menurut saya pekerjaan apa yang kalau itu dianggap pekerjaan prostitusi itu pekerja seksomersial adalah perbuatan yang tidak bermartabat maka seorang konsumen konsumen yang melakukan kerjasama dengan PSK itu sama saja tidak bermartabatnya saya menanggapi itu pemilaan saya tapi Anda melihat bahwa para pekerja seksomersial ini merendahkan harga martabat mereka tidak saya anggap bahwa tidak bermartabat itu saya tidak melihat bahwa mereka itu bermartabat atau tidak bermartabat bagi para pelaku merendahkan atau tidak karena saya itu tidak bisa menilai orang ya bahwa apakah orang itu bermartabat atau tidak itu kan sangat individual sekali karena saya tidak mau bilang kalau pekerjaan prostitusi itu adalah dosa memang ada dalilnya gitu ya tapi kalau saya mau menilai bahwa orang itu bermartabat tidak bermartabat itu bukan wilayah saya untuk menilai mereka gitu tapi kalau ada penilaian bahwa pekerja seksomersial tidak bermartabat maka konsumennya itu sama juga tidak bermartabatnya dengan pekerja seksomersial tapi kan punya hak untuk menolak kemudian banyaknya alternatif pilihan profesi lain yang lebih berhormat yang sesuai dengan norma budaya agama dan juga sosial saya sepakat bahwa ada cara lain maka kalau pekerja seksomersial tadi dilokalisir maka kita akan bisa ada dakwah misalnya datang sekali tempat kecuali prostitusinya terselubung ya kalau prostitusinya terlokalisir maka dakwah kita bisa datang mau berapa kali misalnya dijadwalkan baik kepada siapa baik kepada pekerja seksomersial kepada konsumennya kepada gerbonya maklernya ini masalah mas Dendi ini dakwah dimaknanya hanya cuman cerama datang gitu padahal dakwahnya wagup dengan gubernur langsung ditutup itu dakwah yang paling tepat jadi jadi jangan dimaknanya bahwa nanti ada tempatnya datang ke lokalisasi ke lokalisasi lalu kita berdua cerama di sana cukup sebagian teman sebegitulah menurut saya ini tidak bermartabat kalau bermartabat pasti orang itu akan bangga sebagai pelaku prostitusi pelanggan dia diem-diem berarti karena tidak bermartabat kalau ada orang hamil di luar nikah saya yakin seluruh keluarganya tidak ada yang bangga kalau perlu itu diumpetin karena apa? karena tidak bermartabat kalau saya berhak menurut saya menilai karena apa? persepsi publik seperti itu tidak ada persepsi publik yang mengatakan bahwa prostitusi adalah terhormat kalau terhormat pasti dia tidak terselubung jadi saya ingin mengartikan dakwah itu jangan sampai salah paham bahwa ini ada orang kumpul orang-orang maksyiat saya datang cerama gitu loh enggak itu maksud saya jadi kalau bisa ya bagaimana memang seluruh kemungkinan untuk yang maksyiat kalau bicara dakwah itu sudah ditutup oleh yang beruntung karena itu saya sebagai ustad itu dalam kesempatan ini setuju ketika ada penutupan tetapi jangan berhenti di situ itu yang dakwah berikutnya adalah bilhal bukan hanya bilisan tindakan berikan mereka kecakapan berikan mereka skill berikan mereka pelatihan berikan bahkan mungkin santunan bagi mereka-mereka itu sampai mereka dapat pekerjaan mereka dikasihkan santunan why not? juga sama dengan orang-orang yang tidak mampu para janda berangkali orang-orang yang orang tua jompo kalau banyak panti sosial sudah mulai berkurang alihkan kepada mereka lah jangan sampai BLT hanya orang-orang yang ngantri itu juga nanti ada BLT mantan-mantan PSK itu bisa dikasihkan juga itu dakwah gitu jangan siapa dakwah dimaknanya hanya datang orang suruh cerama pulang dari hasil dia prostitusi buat ngebayar ustadnya menurut saya karena kalau ditutup lokalisasi itu maka kita tidak tahu siapa yang bisa kita dakwakan karena terjadi prostitusi terselubuh maka dakwah yang penting juga menurut saya selain dakwah bilhal adalah dakwah itu kita kan harus tahu sasaran dakwah kita kita da'i adalah orang yang mendakwakan ada yang dipanggil ada orang yang dipanggil itu siapa kalau dia terselubuh kan tidak mengetahui apa yang kita dakwakan menurut saya begitu jadi kalau kita mau berdakwah itu kan harus tahu siapa yang kita dakwakan tapi kalau kita tidak tahu siapa yang kita dakwakan maka kita mendakwakan kepada siapa nanti harus dibiarkan saya tindakan ini ya oke soal bermartabat itu bukan di sini masalahnya soal justru pelacur itu bermartabat karena dia men-survivekan dirinya sendiri itu adalah yang dia bisa lakukan itu bermartabat dia memenuhi kebutuhannya untuk hidup nah bapak-bapak atau siapapun yang tinggi pangkatnya atau apa itu bisa saja tidak bermartabat kita tahu ada satu orang bapak-bapak yang sama sekali tidak bermartabat karena dia dengan statement-statementnya dia itu bisa ada terjadi jadi jangan jangan ngomong soal martabat Bunda saya kira begini kalau kita bicara martabat atau tidak martabat maka saya anggap kalau kita bicara kemanusiaan mereka ini orang yang survive mandiri mereka tidak mau jadi pengemis kita respect sama mereka tetapi ketika kita masukkan ini sebagai profesi ada peran negara di situ dan kita harus hati-hati nah ini untuk sedikit saja saya sampaikan masalah prostitusi itu adalah masalah sosial oke oleh karena itu kita harus juga menyiapkan anggaran yang cukup seperti halnya kemiskinan masalah sosial oke ini adalah masalah sosial sehingga negara harus hadir selamat menikmati bersama kami ada Ustaz Ergi Yusuf Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillah Salatu wassalam Rasulillah Wa'ala'alihi wa'ala'ala Wa'ala'ala Wa'adu Salam yang terbaik Salam para malai kepada para calon bangun di surga Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Karena tadi pembahasannya sudah cukup komprehensif ya jadi saya ingin ngambil dari sudut pandang yang lain saya ingin ngambil dari sudut pandang yang cukup seru sebetulnya kalau kita lihat Ari Jalu Kaumuna La Nisa bahwa laki-laki itu kan pemimpinnya perempuan kita lihat ya kenapa sih tadi Bunda Yayang bicara bahwa ini prostitusi dari zaman dulu memang kalau kita lihat dari dulu kenapa lihat dari Yunani kuno sejarah peradaban ya misalnya Romawi kuno kita lihat ke peradaban Arab kuno dan lain-lain wanita itu memang secara sejarah ada yang menempatkan wanita itu di warga kelas nomor sekian akhirnya apa akhirnya mereka-mereka ini tidak terlindungi tidak terjaga tidak tersejahterakan karena mereka harus survive sendirian bahkan apa bahkan ditelantarkan disurna-urna nah ketika kita bahas ayat yang tadi saya sebutkan bahwa sesungguhnya kewajiban lelaki lah yang sebetulnya mensejerahkan wanita saya ingin ingatkan ya bahwa seorang laki-laki itu ada kewajiban empat wanita loh tapi tenang dulu empatnya dari mana pertama adalah ibunya ya kedua adalah istrinya ketiga adalah anak perempuan keempat adalah saudara perempuan kalau seorang laki-laki dia mensejahterakan itu dia kemudian memberdayakan dirinya untuk melindungi mensejahterakan saya kira akan terijus itu masalah wanita-wanita yang tadi bunda yang bilang harus survive dia hanya bisa melakukan itu dan lain-lain nah ini melihat dari kacamata sudut pandang sebelah sana artinya apa artinya memang tanggung jawab kita semuanya agar supaya apa agar supaya tidak ada tadi wanita-wanita yang akhirnya tidak ada pilihan lain bekerja hanya seperti itu nah kita lihat kalau seandainya kita sepakati ini artinya apa artinya kita harus putuskan juga masalah konsumen tadi ya gak kalau gak ada konsumennya gak akan ada itu yang namanya pekerjaan sepi-sepi saja itu yang namanya lokalisir itu nah bagaimana caranya komprehensif tadi tadi sudah dibahas macam-macam diberi skill diberi tunjangan tadi bahkan kayak holil ya dan kemudian bagaimana memantapkan keimanannya memberikan alternatif-alternatifnya banyak sekali tapi intinya apa kita harus mempunyai empati kepada mereka kita harus merangkul mereka kita harus mengeluarkan mereka dari pelacuran dari prostitusi itu yang saya pahami dan saya tentu antum semua sepakat Assalamualaikum Wr. Wb wabarak